Intro Halo selamat datang kembali di Drians Decoi 89 Nah, hari ini gue mau menjawab kebingungan teman-teman Yang mau buat kolam baru Atau yang udah punya kolam Berapa sih sebenernya kedalaman kolam ikan koi yang wajib Standar banget kita milikin Ada yang bilang sekian sentimeter Ada yang bilang sekian meter Gampang lah, yuk kita bahas biar kita gak salah paham Sebenernya salah apa bener Check this out Jadi teman-teman, ini kolam gue Sebagai informasi aja kolam gue ini ukurannya 4 meter x 3 meter Kedalamannya itu 180 cm Alias 1,8 meter Nah, pertanyaannya adalah Sebenernya Kalau buat kolam koi itu Apa sih yang minimal kedalamannya Yang kedua yang paling utama nih di konten ini Teman-teman harus standby nih ya Bahwa gue akan ngebahas Kelemahan kolam dalam juga Apa aja Jadi, jangan bangga dulu nih Penghobi koi yang punya kolamnya dalam 2 meter, 3 meter, 4 meter Jangan happy-happy dulu Ternyata juga punya kekurangannya Buat si ikan koi nya Maupun kita Sebagai koi keeper Alias yang merawat ikan koi nya Apa aja akan kita bahas Sekarang juga Oke, siap-siap Kita bahas sekarang Bikin catatan kalau perlu Biar teman-teman Tidak bingung lagi Soal kedalaman kolam ikan koi Yang pertama Kita bahas dulu Soal Berapa sih minimal Kedalaman kolam ikan koi Sebenarnya teman-teman Tidak ada minimal Jadi bebas Suka-suka lo Cuma Dari beberapa buku literatur Yang gue baca Dan kebiasaan-kebiasaan Standarisasi kolam koi Penghobi koi di dunia Maupun Indonesia Rata-rata teman-teman Kolam koi itu Dibuat Minimal 80 cm Jadi kalau sekarang teman-teman Ada yang punya Kolamnya cuma 50 cm 60 cm Ya sebenarnya Bukannya salah Aman-aman aja Boleh-boleh aja Sah-sah aja Cuma Untuk pertumbuhan ikan koi Kalau lo punya mimpi ikan koi Gue itu harus gede Mau jadi jambo Agak sulit Karena dengan kolam yang dangkal Teman-teman Ikan koi itu Pertumbuhan jadi agak lambat Karena dia Daya selamnya jadi sedikit Karena dangkal Daya luasnya juga jadi Daya renangnya juga jadi sedikit juga Yang menyebabkan kadang-kadang Selain ikan koi jadi agak lambat Pertumbuhannya Juga membuat tubuh mereka menjadi buncit Sedangkan kolam yang di atas 60 cm Alias 80 cm 100 cm 1 meter ya sama aja ya Bahan ke atas Kolamnya Bisa dikategorikan Memenuhi standar Dengan kedalaman yang cukup Cukup ya Jadi si ikan koi Dengan kedalaman kolam 80 cm Itu dia bisa ada daya selamnya Bagus Bisa berenang Yang akhirnya ketika koi banyak bergerak Tubuh mereka itu menjadi Apa ya Body developmentnya bertumbuh Tubuhnya menjadi besar Karena banyak gerak Lalu makannya juga jadi Rakus Karena banyak gerak Rakus Makannya banyak Jadi jambo Nah ketika jambo Geraknya banyak Juga terbentuklah otot Maupun tulangnya Yang membuat tubuh ikan koi Tumbuh besar dengan ideal Ada yang tumbuh besar doang Gede Tapi Bentuknya gak ideal Malah terkesan buncit Jadi dari kepala Sampai perut gede Tapi kebagian ekornya Ngecil Kan gak cantik Kalau lo liat dari atas Iya ya Ini agak buncit Itu yang ngebeda-bedain Dengan ikan-ikan koi Jambo yang suka kita lihat Di Jepang Atau di luar negeri Atau di Indonesia Juga ada penghobinya Yang punya ikan koi sebagus itu Ikan koinya Besar Ideal Seperti torpedo Itu mimpi semua penghobi ikan koi Jadi kembali lagi Soal kedalaman kolam Sebenarnya bebas Tapi kalau gue boleh bersaran Mumpung lagi buat konten Saran gue buat teman-teman Yang lagi mau buat kolam Ayolah buat kolam ikan koi Minimal kedalamannya 80 cm Mau lebih lagi 100 cm Alias 1 meter Boleh Mau seperti gue 180 cm Alias 1,8 meter Boleh juga Ya Kemungkinan ikan koi menjadi jambo itu Besar banget di kolam dalam Seperti ini Tapi ada masalahnya Ini yang jarang-jarang dibahas oleh Penghobi ikan koi Termasuk gue pribadi ini Jarang banget ngebahas Malah mungkin gak pernah Jadi pertama kali di konten ini Bahwa Ternyata Kolam ikan koi yang dalam sekali 1,8 meter kayak gue ini Bahkan ada yang 3 meter Gue liat di youtube-youtube Punya beberapa kekurangan Yang pertama Antara lain kekurangnya adalah Perhatikan gak teman-teman Termasuk gue nih Gue ngerasain banget punya kolam ini Kolam yang dalam seperti ini Pertumbuhan ikan koi Gue jadi cepet Tapi Gue jarang banget Jadinya Ngeliat mereka berenang-berenang Di permukaan air Jarang banget Tapi ya sehari pasti ada Alhamdulillah Gak berarti Hampir setiap hari Gak ada Enggak Gak sering kok Cuman gak sesering Yang gue mimpikan Jadi ya ada Saatnya mereka berenang Di permukaan air Selebihnya mereka main Hanya di dasar kolam Yang kedua Mereka muncul juga Kadang-kadang seperti ini Pas gue lagi feeding Lagi kasih makan Gue kasih makan Baru tuh mereka Makan Nyelem Makan lagi Nyelem Itu emang udah tipikal Ikan koi Jadi intinya mereka ke permukaan Ketika lagi di feeding Lagi dikasih makan Jadi kelemahan yang pertama Gue ulangin Kolam yang dalam ini Teman-teman Membuat ikan koi Jadi Jarang ke permukaan Yang otomatis Kekurangannya kedua Dengan kolam yang dalam Adalah Bagi penghobi ikan koi Atau perawat ikan koi Seperti kita nih Kita jadi Agak susah Menikmati Ikan koi kita Karena Sebenernya ikan koi itu Paling enak Dinikmatin Ketika dia berenang Di atas permukaan air Dengan liak-liuknya Yang gemoy Kita bisa lihat Wah Tambah gemuk nih yang ini Yang ini tambah kurus nih Oh yang ini Suminya tambah naik nih warnanya Jadi Selain kita menikmati Kita bisa berobservasi Alias Mengobservasi ikan koi kita Karena jangan lupa teman-teman Sebagai perawat ikan koi Dan penghobi ikan koi Kapanpun Lo lagi kasih makan Lagi nongkrong Lagi ngopi Yang ngerokok Yang mungkin ngerokok Lo harus selalu sempatkan Sambil menikmati juga Selalu Mengobservasi ikan koi lo Siapa tau Ada serangan kutu Siapa tau Kok yang ini ada merah-merah Tanpa itu Kita bisa kecolongan Tiba-tiba ikan koi kita sakit Bahkan mati Jadi ingat Kekurangan yang kedua tadi adalah Kita sulit Menikmati Ikan koi kita Karena dia di dalam terus Kekurangan yang ketiga Kolam koi yang dalam Seperti ini Adalah Lo menghabiskan banyak air Maupun banyak listrik Yang otomatis Kebiaya ya teman-teman Karena Dengan kolam yang dalam Seperti ini Kos lo menjadi besar Contoh Gue Dua hari Tiga hari sekali Sekarang melakukan Water changing Itu adalah Sebuah kegiatan Yang mengurangi Air kolam koi gue Sekitar Sepuluh Sampai dengan Dua puluh persen Lalu gue isi Air ulang Lo bayangin Kolam gue ini Sekitar Dua puluh satu Ton air Banyaknya Volumenya Kalau gue kurangin Dua puluh persen aja Setiap hari Atau dua hari sekali Gue ngisi lagi Berapa ton Atau liter air Itu yang gue isiin Kesini Ya Yang kedua Berapa Besar listrik Itu yang gue gunain Untuk gue ngisi Kesini Kenapa? Karena setelah gue ngisi air Otomatis Torrent Atau tower air gue Ya berkurang Atau habis Yang gue harus isi lagi Menggunakan pompa air Yang tentunya Menyedot listrik Cukup besar Jadi teman-teman Kolam dalam Itu kosnya Makin besar Yang keempat Kekurangan punya Kolam ikan koi yang dalam Padahal Lo harus lebih berhati-hati Jika memiliki Anak-anak kecil Di rumah Jadi Kolam ikan koi yang dalam Sebenarnya Nggak diperuntukkan Untuk Koi keeper Atau perot ikan koi yang baru Jadi Harus yang Ledah berpengalaman Dan juga Cukup Disiplin Menjaga area ini Tetap safety Dari keluarga kita Kenapa teman-teman Ini contoh Gambaran sekilas Ini gambaran rumah gue Ini kalau Hari-hari biasa Ini pintu-pintu Terkunci Dan kuncinya Gue yang pegang Nggak sembarangan Anak-anak gue Bisa ke area ini Tapi Alhamdulillahnya Mereka masih bisa menikmati Dari dalam kaca Karena emang Daerah ini Daerah pintu-pintu Kaca semua Karena kolam dalam Seperti ini teman-teman Lo selip Sepersekian detik aja Anak-anak lo jatuh Terpeleset Juga Bisa Membahayakan Nyawa mereka Jadi Ingat Kalau buat kolam dalam Lo harus pikirin Area sekitarnya Harus safety Nggak bebas akses Untuk anak-anak kecil lo Yang bisa Gampang Dan mudahnya Kesini Tanpa pengawasan lo Dan tanpa izin lo Dan lo bisa Selip Bukan nakut-nakutin ya teman-teman Ini sudah banyak terjadi Jadi gue harus wajib ingetin Berulang-ulang Yang terakhir Kekurangan Kolam ikanku yang dalam Adalah Ketika lo mau Ngebenerin sesuatu Ada barang yang lo Tercemplung di dalam Atau lo mau Benerin Bottom drain Itu cukup PR Karena untuk Mengganti itu semua Teman-teman Kayak gue nih Gue harus mengurangi Air kolam gue ini Minimal 50% Sekian ton Gue buang Dengan tujuan Biar air semakin dangkal Lalu gue ke bawahnya Pakai tangga Dan gue nggak perlu Nyelem Kalau gue mau irit Sebenarnya bisa aja Gue nggak usah Buang-buang air Gue nyelem Tapi maaf Gue jijik Karena gue berpikir Sejernih-jernihnya Air gue ini Ini udah ada Bakteri baik Dan bakteri jahat Serta mungkin Makhluk hidup lainnya Yang kecil-kecil Yang mikro Yang gue nggak tau Karena disini Ada sisa pakan ikan Ada sisa Vestas atau Ketoran ikan Macem-macem lah Jadi gue jijik Kalau gue berenang Karena gue takut Airnya masuk lewat hidung Lewat mulut Lewat kuping Ke tubuh gue Buat gue Situ nggak sehat Walaupun Kata orang-orang Aman-aman aja Ya aman Secara kasut mata Tapi secara kesehatan Kalau mau di cek Dengan benar Gue rasa kayaknya Nggak aman deh Itulah teman-teman Sekelumit Tentang Ternyata Punya kolam ikan koi Dalam Itu ada kelemahannya juga Di luar Banyak sekali Memang kelebihannya Udah pernah gue bahas Di konten-konten gue Sebelumnya Apa aja kelebihan Punya kolam ikan koi Yang dalam Gue nggak mau ngomong disini Biar nggak bercabang-cabang Nanti dia kita bahas juga Kapan-kapan Gue ulang kontennya Gimana Kelebihan punya ikan koi Yang dalam Ya Segitu teman-teman Semoga bermanfaat Jadi Setiap kelebihan Pasti ada kekurangan Dan Lu yang mau buat Kolam ikan koi sekarang Ya Monggo Dipikir-pikir Lu butuhnya yang mana Apa ya Tips kecil dari gue aja Sebenernya Lu mau buat Kolam ikan koi Hanya 80-70 cm Aman-aman aja kok Kalau emang tujuan lu Nggak mau radikal Mau gedein ikan koi Sebesar-besarnya Mau belikan koi Yang bakal 10 jutaan Lu mau belikan koi Yang murah meriah Santai Saran gue udah deh 60-70 cm aja Lebih safety Buat di rumah Buat anak-anak Ikan koi-nya Pasti lebih sering Di atas permukaan air Berenangnya Ya Dan Lu makin mudah Menikmati dan melihat Ikan koi Peliharaan Gitu deh Semoga bermanfaat Konten ini Salam satu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya